selamat menikmati selamat menikmati ini adalah setup yang akan kita panen maka kita akan geser dulu ya agar tidak terjadi perang nanti ya dan kita akan taruh setup yang kosong ini adalah setup kosong tujuannya agar nanti apabila ada lebah yang tadinya rumahnya ini agar mereka masuk kesini agar tidak banyak berhamburan berhamburan ya guys oke langsung saja kita pindahkan dulu setupnya ke sini biar tidak perang dunia ya guys karena biasanya kalau kita panen di dekat setup yang lainnya itu dekat setup triguna yang lain akan terjadi perang dunia oke oke guys ini saya pakai ini ya alatnya cuma pakai sendok dan juga kiring oke langsung saja kita buka ya guys karena disini suasanya mendung jadi ini harus sedikit cepat-cepat ya agar tidak kehujanan nanti dari sini nah ini dia guys dalamnya nah madunya bisa dilihat ya nah ini dia madunya guys aduh dicokot itu guys madunya baru segini guys tapi gak apa-apa kita panen ya ini di depan juga ada madu juga guys seperti biasa kita ketok-ketok dulu ya guys tugannya agar koloninya terbang agar tidak banyak yang mati ya guys mati karena tergencet dan bila memanen kita harus memastikan sang ratu ya guys usahakan sang ratunya tidak berada di dalam tumpukan madu seperti ini ya guys usahakan sang ratu berada di tumpukan telur yang penting kita tahu posisi sang ratu ya tuh ini saya dicokoti digigit-gigit sama sang terguna ya guys oke guys kita langsung saja memanennya ya biar tidak keburu kehujanan ini guys bismillahirrahmanirrahim harusnya ini pakai ini ya guys pakai pakai pisau ya yang enak ya mereka sudah ngumpulin berbulan-bulan ini dan kita ambil begitu saja kesan sekali ya guys selamat menikmati nah alhamdulillah sudah kita panen dan kita kembalikan lagi setu budidayanya ke tempat yang tadi ya guys kita kembalikan ke tempat awal yaitu disini ya dan oke guys kita akan langsung saja kita peras ya ini biar kita tahu nanti hasilnya seberapa selamat menikmati oke guys oke guys itulah tadi proses saya panen madu lebah teriguna dan ini dapat ini satu gelas ini antara 200 mili jadi ini kemungkinan mendapat 100 mili setengah gelas lebih sedikit ya mungkin 120 mili ini segini guys mantep ini satu setup dapat sekitar 120 mili dan juga ini bekas propolis bekas panen yang tadi kita kita bisa menggunakannya sebagai pakan lebah teriguna ya guys nah seperti ini mereka akan pengutih kembali madu-madu yang terceter ini yang masih tersisa akan diambil kembali untuk dibawa masuk ke kotak budidaya jadi ini tidak akan saya buang seperti itu oke semoga konten kali ini menghibur ya guys atau menginspirasi dan semoga konten kali ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe bagi anda yang baru berkunjung ke channel saya ini dan bagi yang sudah subscribe channel saya atau mendukung channel ini agar semakin berkembang saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati